Kisus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur Amin, sekalian diberikan kemuliaan bagi Tuhan Silahkan menunggu Bapak Ibu Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Saya yakin sepanjang minggu yang Bapak Ibu lalui semuanya Senatiasa diberkati oleh Tuhan Sehingga di siang hari ini boleh berkumpul bersama-sama dengan kita Memuji dan mengagumkan nama Tuhan Bapak Ibu dan sebarang dikasih Tuhan Kalau di pagi tadi ibadah pertama Saya berbicara tentang orang benar hidup Oleh karena beriman di atas garis Iman di atas garis Iman di atas rata-rata Iman di atas standar Di atas rata-rata iman kebanyakan Sebabnya Tuhan berkata bahwa Kita harus melangkah dari satu iman kepada iman yang lain Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain Sebagaimana tuntungan daripada gembara kita pada hari-hari ini Bahwa kita memasuki tahun 2020 Tahun dimensi yang baru Dimana kita harus meluaskan kapasitas iman percaya kita di hadapan Tuhan Jadi Bapak Ibu saya kasih Tuhan Tadi saya berbicara tentang Tokoh-tokoh iman di atas garis Ada habil yang mempersepahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan iman Ada Nuh Bapak Ibu yang membangun bahra di hutan Bapak Ibu Dia mengesampingkan pendapat-pendapat orang tentang dia Sambil mengambarkan kabar baik lebih kurang 100 tahun Dia harus menyelesaikan pembangunan bahra itu Sebelum air bah itu datang Bapak Ibu Demikian juga ada iman daripada himok yang terangkat ke surga Bapak Ibu Terangkat ke surga karena iman percayanya kepada Tuhan Dan ada iman Abraham Iman yang ekselen yang luar biasa Dimana Tuhan memanggil dia keluar dari tanah purkas din Tanah Mesopotamia, tanah Irak sekarang Untuk keluar dari tanah purkas din Menuju tanah yang Tuhan tunjukkan kepadanya Waktu itu belum ada GPS Waktu itu belum ada Bapak Ibu kompas Tapi iman Abraham tak melangkah Setelah dia menyingkir ke halam Bapak Ibu daya halam selanjutnya diberjalan Sehingga tentunan Tuhan sampai di tanah kenaan Tanah yang Tuhan tunjukkan kepadanya Iman Abraham juga tidak menyingkir situ Ketika Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberkati dia Menjadi Bapak bangsa Kedungannya seperti pasir di pantai Dan seperti bintang di langit Dan padahalnya Bapak Ibu Sarah yang berusia 90 tahun melahirkan Tapi setelah Isaac beranjak remaja Bahwa pada saat ini Tuhan berkata kepada Abraham Abraham persembahkan anakmu kepada saya Naiklah ke Gunung Moria Bapak Ibu dalam proses perjalanan dari Bawa sampai ke Gunung Moria bersama dengan anaknya Isaac Bapak Ibu Mungkin Isaac bertanya kepada dia Pak apa sih yang akan kita persembahkan kepada Tuhan Karena mereka tidak membawa korban persembahan Bapak Ibu Tapi Bapak Ibu Abraham berkata Tuhan menyediakan persembahan untuknya Sampai mereka di Gunung Moria itu Bapak Ibu Dia ikat Isaac anaknya Dan hendak dia potong, hendak dia bunuh untuk bersembahkan kepada Tuhan Jadi korban pekaran Pada saat itu Tuhan datang Aku telah melihat imanmu yang luar biasa Bahwa kau benar di hadapan saya Jangan kau apa-apakan anak itu Lihat ke belakang ada domba jantung tersangkut di sana Tentunya itu Untuk omong sebelitulah yang kau persembahkan kepada saya Bapak Ibu Abraham dan Isaac mempersembahkan domba kepada Tuhan Oleh karena imannya Maka Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran kepada Abraham Maka Abraham adalah nenek orang percaya Itu tema berbahagia dari Bapak Ibu Bagi ibadah pertama Maka pada kali ini juga saya akan berbicara Bapak Ibu untuk lanjutannya adalah Iman mengalahkan ketakutan Jadi masih satu tema Bapak Ibu Tapi ini melangkah lebih jauh lagi Saudara dikasih Tuhan Iman dan ketakutan adalah dua hal yang berseberangan Bapak Ibu Dua hal yang saling berlawanan Saudara ada sebuah cerita Suatu ketika Bapak Ibu ada seekor Raja Wali Bapak Ibu Mengerami telurnya Bapak Ibu Raja Wali ini ada beberapa ekor telurnya Kemudian ada seorang petani melihat telur itu Bapak Ibu Dan kemudian dia bawa telur itu Dan ditaruh Bapak Ibu di ayam yang sedang mengerami telurnya Bersama-sama dengan telur Raja Wali Bapak Ibu ayam tidak menyadari bahwa telur Raja Wali ini Jauh lebih besar daripada telur ayam itu Benek cerita Bapak Ibu Di waktunya maka seluruh telur-telur itu menepas Lahirlah Bapak Ibu anak-anak ayam Dan seekor anak burung Raja Wali Saudara yang dikasihkan Tuhan Anak Raja Wali ini bersama-sama dengan anak ayam ini Diajari oleh induk ayam untuk mengais mencari makanan Mempergunakan kakinya Induk ayam ini juga mengajari anak Raja Wali ini Untuk berkotek dan berkokok Bapak Ibu Layaknya seperti ayam kebanyakan Induk Raja Wali ini juga Bapak Ibu Mengajari anak Raja Wali muda ini untuk bersembunyi ketika ada Raja Wali yang terbang di atas sana hingga menekam mereka Bapak Ibu sudah kasih Tuhan Tiba waktunya ternyata anak Raja Wali menyadari Bahwa bentuk tubuhnya Tidak sama dengan ayam kebanyakan Karena dia jauh lebih besar dan lebih tinggi Bapak Ibu Dan kuku-kukunya paruhnya juga jauh lebih hebat daripada ayam-ayam ini Setelah ketika Bapak Ibu melihat Raja Wali dewasa sedang terbang di angkasa Kemudian dia bertanya kepada induk ayam itu Itu apa itu mah? Katanya Induk ayam berkata Hati-hati itu Raja Wali Suatu saat kita akan diterkamnya Kemudian Bapak Ibu anak Raja Wali melihat Bahwa induk Raja Wali yang terbang di atas itu sama dengan bentuk fisiknya dia Kemudian dia sadar Kalau dia bisa terbang tinggi di awan sana Mengapa saya disini Kalau dia bisa kuat Terbang menghadapi badai Mengapa saya hanya mengais-ngais seperti orang-orang ini Seperti ayam-ayam ini Kira-kira demikian Bapak Ibu sudah kasih Tuhan Maka Raja Wali ini menyadari bahwa dia tidak sama dengan ayam itu Maka dia mulai Bapak Ibu Mulai belajar Bapak Ibu untuk terbang Tapi belum bisa Bapak Ibu Karena dia hanya bisa melompat terjatuh Mungkin terluka Belajar lagi Belajar lagi pada hari-hari berikutnya Dan kemudian Tiba saatnya Anak Raja Wali yang merasa ayam ini Bisa terbang layaknya Seperti Raja Wali Kebanyakan Bapak Ibu Maka kita di lingkungan ayam Maka kita merasa bahwa kita ini seperti ayam Yang tidak bisa terbang Yang tidak bisa mengatasi awan badai dan persoalan itu Maka dengan heran Bapak Ibu Tidak sedikit anak Tuhan Tidak sedikit anak Tuhan Sedikit terguncang Sedikit ditegur Langsung merdandi Kata orang Medan Merdandi itu Pak Dini Merajuk Banyak yang seperti itu Mengapa dia merajuk Mengapa dia meninggalkan pelayaran Karena dia merangkapan bahwa Dia bukan Raja Wali Sesungguhnya Dia adalah ayam Padahal dia adalah Raja Wali Bapak Ibu Iman mengalahkan ketakutan Ayam Maka Ibu Takut kepada Raja Wali Tapi anak Raja Wali ini Ketika dia diajari Takut Maka dia jawab ketakutan juga Sebelum dia Melatih Otot-otot imannya Untuk bisa terbang Seperti layaknya Raja Wali Matius 10 Ayat 26 Sampai 33 Matius 10 Ayat 26 Sampai 33 Firman Tuhan berkata Jadi karenlah kamu takut Tidak menekat Tidak menekat